Halo kawan, ketemu lagi dengan Wombu Yusuf Channel. Di video kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara setting frekuensi HT Paufeng UV82. Seperti ini adanya. Paufeng UV82, Dual Band, Dual Standby. Oke, seperti biasa, saya akan membahas dua macam setting frekuensi. Yang pertama adalah frekuensi point-to-point, dan yang kedua adalah frekuensi repeater, atau radio pancar ulang, RPU. Oke, tetap tonton videonya sampai habis. Selamat mencoba. Ya oke kawan, ini HT-nya, Baufeng UV82. Untuk setting yang pertama, saya akan membagikan cara setting frekuensi direct, atau point-to-point. Yang pertama, nyalakan HT-nya, untuk melihat kita berada pada mode apa, frekuensi mode, atau channel mode. Oke, kita nyalakan. Kita berada pada channel mode. Untuk bisa setting, kita harus masuk ke frekuensi mode, dengan cara matikan HT-nya. Lalu kita tekan tombol menu, ditahan, sambil dinyalakan. Oke, kita sudah memasuki frekuensi mode. Setelah masuk ke frekuensi mode, silahkan ketik atau masukkan frekuensi yang akan kita setting. Di sini saya membuat contoh frekuensi Rx dan Tx-nya sama, yaitu 155-750 MHz. Dengan tune Rx dan Tx-nya 97,4. Dan akan kita simpan pada channel 008. Oke, kita ketik 155-750. Setelah itu, kita tekan menu. Kita cari RCTCS. RCTCS kita isi dengan 97,4. Oke, ini sudah 97,4. Kita tekan menu untuk konfirmasi. RCTCS ini adalah tune untuk penerimaan. Selanjutnya, kita cari TCTCS. Oke, ini dia. Kita cari 97,4. Oke, ini sudah 97,4. Tekan menu untuk konfirmasi. TCTCS ini adalah tune untuk pancaran atau transmit. Oke, selanjutnya kita cari shift D. Oke, ini shift D. Shift D ini harus kita isi off. Karena ini adalah frekuensi direct atau point-to-point. Di sini ada pilihan plus, min, sama off. Kita isi off. Oke. Setelah itu menu untuk konfirmasi. Selanjutnya, kita cari memory channel. Untuk menyimpan memory ini. Oke, ini dia ketemu memory channel. Kita cari channel 008. Oke, di sini ada channel 007. Jika di depannya ada tulisan CH. Seperti ini, CH 007. Berarti channel ini ada isinya. Kita tidak bisa menyimpan dalam channel yang sudah ada isi frekuensinya. Jadi, kita harus cari yang seperti ini. 008. Tidak ada huruf CH di depan angkanya. Oke, kita tekan menu untuk menyimpan. Oke, sudah tersimpan di channel 008. Jika kita mau menyimpan di channel yang sudah ada isinya, terlebih dahulu kita harus menghapus channel tadi pada menu delete channel ini. Baru bisa menyimpan ke channel yang kita inginkan. Oke. Seperti itu, cara setting frekuensi direct atau point-to-point. Kita matikan hatinya dulu. Untuk melihat di channel 008, apakah sudah masuk frekuensi ini. Kita matikan. Nyalakan dengan tekan menu sambil dinyalakan. Sambil dinyalakan. Channel mode. Oke. Kita sudah masuk channel mode. Ini kita di channel 8. Itu terlihat angka 8. Di frekuensi 155.750. Berarti sudah benar. Channel 8 terisi dengan frekuensi 155.750. Oke. Cukup mudah bukan? Ya, oke kawan. Selanjutnya, kita masuk pada setting frekuensi repeater. Langkahnya sama dengan tadi. Nyalakan hatinya untuk melihat kita berada pada mode apa. Frekuensi mode atau channel mode. Channel mode. Kita berada pada channel mode. Untuk bisa setting, kita harus berada pada frekuensi mode. Dengan cara kita matikan dulu hatinya. Kita tekan menu sambil dinyalakan. Frekuensi mode. Oke. Kita sudah masuk ke frekuensi mode. Setelah masuk ke frekuensi mode, silakan ketik atau masukkan frekuensi yang akan kita setting. Disini saya membuat contoh frekuensi Rx 156.250 MHz dengan tune 173.8. Dan frekuensi Tx 151.250 MHz dengan tune 123.0. Dan selanjutnya akan kita simpan pada channel 0.9. Oke. Kita ketik frekuensi Rx-nya atau penerimaannya. 1, 5, 6, 2, 5, 0. Setelah itu kita tekan menu. Kita cari RCTCS. Oke. Ini RCTCS. Kita isi dengan 173.8. CTCSS. Oke. Sudah ketemu. Tekan menu untuk konfirmasi. Selanjutnya kita cari TCTCS. CTCSS. Oke. Ini dia. Kita isi dengan 123.0. CTCSS. Oke. Sudah ketemu. Tekan menu untuk konfirmasi. Oke. Selanjutnya kita cari Shift D. Oke. Ini Shift D. Ada isi Off. Kita akan ganti dengan Min. Oke. Kita ganti dengan Min. Kenapa kita isi dengan Min? Confirm. Karena dari frekuensi RX 156.250 ke frekuensi TX 151.250 adalah berkurang. Jadi jika frekuensi TX-nya lebih tinggi, maka kita isi Plus. Karena tadi berkurang atau frekuensi TX-nya lebih rendah, maka kita isi Min. Oke. Selanjutnya kita masuk pada menu Offset. Menu. Ini Offset. Di sini kita isi dengan angka selisih dari RX ke TX. 156.250 dikurangi 151.250 sama dengan 5 MHz. Jadi akan kita isi dengan 0.05,000. Menu. Offset Frekuensi. Kita isi 0.05,000. No. Kita tekan menu untuk konfirmasi. Selanjutnya kita cari Memory Channel. Oke. Ini Memory Channel. Kita cari Channel 009. Memory Channel. Oke. Ini 009. Tidak ada huruf CH di depannya. Berarti Channel 009 ini adalah channel yang kosong. Belum ada isinya. Jika ada tulisan CH di depannya berarti sudah terisi. Dan kita tidak bisa menyimpan ke channel tersebut. Harus ke channel yang masih kosong. Kita tekan menu untuk simpan. Oke. Setelah itu matikan HT. Kita hidupkan lagi dengan tekan menu untuk masuk ke channel mode. Kita akan cek di channel 9. Frekuensi RX 156.250 ini adalah frekuensi penerimaan pada channel 9. Itu terlihat 156.250 RX pada channel 9. Pada saat kita tekan PTT. Maka akan berubah. Kita tekan PTT. PTT 151.250. Artinya adalah. Pada saat TX atau memancar. Frekuensi yang dipakai adalah 151.250 MHz. Oke. Seperti itu cara setting. Frekuensi repeater. Atau RPU. Biasa disebut dengan radio pancar ulang. Oke. Cukup mudah. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like and subscribe. Jika ada yang ditanyakan. Bisa bertanya di kolom komentar. Oke. Terima kasih. Salam. Wawang Dueso Channel. Oke kawan. Itu tadi cara setting frekuensi. Di HT Baufeng UV82. Cukup mudah. Oke. Jika bermanfaat. Bisa dibagikan video ini ke teman-teman yang membutuhkan cara setting frekuensi HT ini. Jangan lupa like. Subscribe. Jika ada pertanyaan. Bisa isi di kolom komentar. Sebisa mungkin akan saya bantu. Oke. Terima kasih. Selamat beraktifitas. Salam. Wawang Dueso Channel. Selamat beraktifitas.